Hai komputer, gue Arya Panca, temukan band merchandise favorit lo di Xtreme. Estimers sendiri berdiri dari tahun 2009, saat itu gue masih SMA. Awal-awal mula gue jual baju merchandise bank gue sendiri. Sampai sekarang gue bisa jual baju band idola gue. Barang yang dijual di Xtreme, ya banyakan baju sih ya. Dari baju, ada sweater, ada jersey, ada topi, ada CD, ada aksesoris lainnya. Yang paling laris sih, kita t-shirt sih, apalagi warna hitam. Kalau untuk top seller di sini sih, kita punya deskwad, seringai, coil, dan refresh the face. Selain Xtreme menjual produk sendiri, kita juga bekerjasama dengan band, dengan sistem konsenasi 10% sampai 30%. Untuk kendala serius sih nggak ada ya. Paling kendala-kendala kecil, dari awal mula online sih. Dari dulu kita jualan via SMS kan. Jadi SMS itu kan ibaratnya belum ada fitur ngirim foto segala macem. Itu pasti banyak yang nggak percaya gitu. Jadi gimana yakinnya itu, itu yang jadi tugas gue pertama kali buat yakin dengan konsumen, kalau kita bener-bener ngirim barang. Itu doang sih kendalanya. Yang gue masih ingat. Untuk jualan online di jaman sekarang itu sangat-sangat menguntungkan ya. Apalagi jangkauannya sangat besar. Apalagi nggak cuma orang Indonesia yang bisa beli, bisa juga orang luar negeri. Contohnya ada beberapa konsumen gue yang kerja di Taiwan, di Korea, di Thailand, segala macem bisa order di sini. Pernah juga dari Amerika juga pernah. Tapi nggak banyak sih. Yang paling banyak ya itu tadi. Orang-orang Indonesia yang kerja di Taiwan, di Korea, dan di Singapura, Malaysia. Untuk nyakuinin konsumen, ya kita pakai branding, sekarang Instagram sih ya, paling gampang. Jadi gimana caranya ngasih tau, ini lo produk bahan-bahan yang bagus, ini lo pinta yang bagus. Kalau untuk penurunan pendapatan setiap bulan, kita pasti revenue dari awal bulan ke akhir bulan. Kalau memang ada penurunan, kita pasti bakal nge-boost pakai Instagram ads atau Facebook ads. Tips membuka usaha clothing. Yang pertama, lo harus kenali pasar lo sendiri. Kayak gue, gue jual baju metal, yang pasti pasar gue nak metal. Yang kedua, mandiri. Dan marti kata, lo harus cari tau sendiri apa yang dibutuhkan dalam usaha lo. Yang tiga, ya lo harus yakin apa yang lo jalani. Kususus itu, membutuhkan latihan, discipline, dan kerja pras. Terima kasih.